KELUAR Setelah Wu Xing Yuan keluar dari pilar batu, dia perlahan berjalan ke sisi Wu Wuxian. Tatapan matanya tanpa emosi, seperti sumur kuno. Jelas, Wu Xing Yuan tidak terkejut bahwa dia adalah orang pertama yang keluar. Sebelum terobosannya, di antara generasi muda Eldritch Heavenly Domain, memang ada beberapa yang mampu bersaing dengannya dan membuatnya merasa sulit untuk dihadapi. Akan tetapi, setelah terobosannya, wawasannya menjadi terlalu luas. Beberapa orang jenius yang menurutnya sulit dihadapi di masa lalu tidak ada apa-apanya di matanya. Selama dia mau, dia bisa mengalahkan mereka dengan jentikan tangannya. Dalam Sorcerer Song Gathering ini, sudah bisa ditebak bahwa dia yang pertama. Tak seorang pun bisa menggoyahkannya. Setengah hari berlalu, dan pilar batu lainnya hancur. Gelombang gas hitam menyebar dari pecahan-pecahan itu. Sosok setipis korek api dan penuh aura gelap aneh perlahan berjalan keluar. Itu sipu dari klan hantu mayat. Saudara Yinma, klan hantu mayatmu benar-benar telah menghasilkan junior yang baik. Fakta bahwa sipu adalah yang kedua muncul membuktikan bahwa kekuatannya jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara kelompok jenius ini. Banyak leluhur memandang sipu kedua dengan takjub dan tidak dapat menahan diri untuk berdiskusi dengan bersemangat. Si Yinma menatap sipu yang mendekat dan mendengarkan pujian dari para leluhur lainnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum merendahkan. Sikap Si Yinma membuat para leluhur dari sepuluh klan besar lainnya sedikit tidak senang. Mereka juga tahu bahwa para leluhur dari klan besar lainnya melihat potensi dalam diri sipu dan ingin menjelatnya. Akan tetapi, sebagai pesaing, wajar saja jika mereka menjadi tidak senang saat melihat para leluhur lainnya memuja Si Yinma. Sipu melihat Wu Xing Yuan, yang sudah berdiri di samping Wu Wuxian, sekilas, dan wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Begitu memasuki dunia pilar batu, ia segera melepaskan indra ilahinya dan mulai membunuh ke segala arah. Ia ingin menyingkirkan semua lawannya di dunia pilar batu secepat mungkin. Kecepatannya memang sangat cepat, dan dia tidak berhenti membunuh. Hanya butuh waktu sehari baginya untuk mencari di seluruh dunia pilar batu dan membunuh semua lawan yang bersembunyi di dalamnya. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi orang pertama yang keluar dari dunia pilar batu setelah menghabiskan satu hari. Namun, dia tidak menyangkau Wu Xing Yuan lebih cepat darinya. Hal ini membuat Sipu merasa sangat tidak seimbang. Pada saat yang sama, dua pilar lagi meledak dan dua sosok lagi keluar dari dalam. E Tai He, Patriar Klan Serigala Bulan dan Patriar Klan Ruba Ekor Sembilan, tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat kedua sosok itu. Kedua sosok itu tak lain adalah si jenius suku Serigala Bulan, Tukian, dan si jenius suku Ruba Ekor Sembilan, Wu Qutong. Sifu berjalan ke sisi kors Yin Marsh dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Patriar, kapan Wu Xing Yuan keluar? Setengah hari lebih awal darimu. Si Yin Marsh melirik Sifu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sifu terdiam. Dia tidak yakin. Wu Xing Yuan setengah hari lebih cepat darinya. Bagaimana dia melakukannya? Apakah Wu Xing Yuan curang? Sifu, Wu Xing Yuan ini tidak sederhana. Sebaiknya kamu tidak bersikap impulsif dan menantang Wu Xing Yuan di Sorcerer Song Gathering ini. Lagi pula, ada 12 tempat. Jika kau kehilangan satu tempat karena menantang Wu Xing Yuan, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian, kata kors Yin Marsh dengan dingin. Sifu tidak dapat menahan gemetar ketika mendengar ini. Dia tahu betul betapa kejamnya Patriar di sebelahnya. Dia jelas tipe pria yang akan melakukan apa yang dia katakan dan sangat kejam. Memikirkan serangkaian cara mengerikan yang dilakukan kors Yin Marsh, Sifu segera mengurungkan niatnya untuk menantang Wu Xing Yuan. Patriar, jangan khawatir. Sifu pasti akan mengutamakan kepentingan klan mayat. Aku tidak akan bertindak gegabuh. Kata Sifu dengan sungguh-sungguh. Kors Yin Marsh menganggup puas dan berkata, Ya, asal kamu berkinerja cukup baik, aku tentu akan memberimu hadiah. Terlebih lagi, baptisan kekuatan penyihir leluhur di kolam ajaib penyihir leluhur juga sangat bermanfaat bagi Anda. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan langka seperti itu. Sifu menganggup dan meyakinkan Kors Yin Marsh lagi. Baru saat itulah Kors Yin Marsh merasa benar-benar lega. Tukian dan Wu Qiutong juga kembali ke tim masing-masing. Dua hingga empat jam berlalu, para jenius dari sepuluh klan utama juga bergegas keluar dari pilar masing-masing satu demi satu. Di antara mereka, Feng Buming dari suku Phoenix merupakan kontestan ke-9 yang keluar dari pilar batu. Meskipun peringkatnya relatif rendah, Feng Liluo masih cukup puas dengan kinerja Feng Buming. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Feng Buming. Selama Feng Buming bisa mendapatkan tempat, itu sudah cukup. Pada saat yang sama ketika Feng Buming berjalan keluar dari pilar batu, pilar batu lainnya retak terbuka. Banyak patriark yang hadir berpendapat, orang yang keluar juga harus menjadi seorang jenius dari sepuluh klan utama. Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua tercengang. Ini karena orang yang keluar bukanlah seorang jenius dari sepuluh klan besar. Dia bahkan bukan bagian dari para jenius dari klan besar. Dia sebenarnya adalah seorang jenius dari klan kecil. Jenius klan kecil ini adalah anggota klan asing wanita yang mengenakan celana ketat hitam dan cadar hitam di wajahnya. Dia adalah Jing Shan, yang sebelumnya bekerja sama dengan Zua Wen. Setelah Jing Shan keluar, dia hanya melirik para patriark dari klan utama yang agak tercengang sebelum dia berjalan ke samping dan menunggu. Sembilan orang jenius dari sepuluh klan utama yang keluar, termasuk Wu Xing Yuan, semuanya menatap Jing Shan pada saat yang sama. Mata mereka juga penuh dengan keraguan. Dalam kesan mereka, sudah merupakan suatu keajaiban bagi seorang jenius klan kecil untuk bisa bertahan hingga akhir di dunia pilar batu, apalagi bisa keluar begitu awal. Namun, anggota klan perempuan asing di depan mereka melakukannya dan dia adalah orang kesepuluh yang keluar. Semut dari klan kecil ini cukup beruntung. Lawan-lawannya di pilar batu tempat dia berada mungkin adalah semut-semut yang mirip dengannya. Mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Sipu sangat sombong. Dia hanya memandang rendah Jing Shan. Dengan kata lain, di matanya, tidak ada satupun jenius dari klan kecil yang merupakan ahli. Semuanya sampah. Wu Xing Yuan menatap Jing Shan dari atas ke bawah. Dia tampak tidak menyadari petunjuk apapun dan sedikit mengernyit. Namun, dia segera mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Jing Shan tidak menimbulkan keributan besar. Lagi pula, tidak banyak lawan kuat di pilar batu tempat dia berada. Setelah Jing Shan keluar, pandangannya tertuju pada pilar batu tempat Zouan dan Krab Myrtle Star dimasuki. Melihat mereka berdua belum keluar, dia sedikit mengernyit. Dengan naluri keilahiannya, dia bisa merasakan bahwa Zouan dan Krab Myrtle Star bukanlah orang biasa. Mereka adalah ancaman besar baginya. Awalnya, dia sengaja memperlambat langkahnya di dunia pilar batu, berpikir bahwa Zouan dan Krab Myrtle Star akan keluar sebelum dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dialah orang pertama yang keluar. Kedua orang ini benar-benar sabar. Jing Shan bergumam dalam hati. Pada kurun waktu berikutnya, semakin banyak pula orang jenius yang muncul dari pilar-pilar batu. Bahkan ada lebih banyak lagi orang jenius yang tersingkir. Sebagian besar jenius yang tersingkir dibawa pergi oleh pemimpin klan masing-masing dan meninggalkan alun-alun. Itulah aturan suku penyihir, yang kalah tidak boleh terus tinggal di alun-alun. Krab Myrtle Star juga keluar dari dunia pilar batu dengan lancar. Tentu saja, dia telah maju. Namun, saat Krab Myrtle Star memasuki dunia pilar batu, dia teringat kata-kata Zouan. Dia harus bersikap rendah hati dan tidak terlalu menonjol agar tidak terekspos. Oleh karena itu, pertempuran Krab Myrtle Star di dunia pilar batu berlangsung lama sebelum ia menghabisi semua lawannya dan keluar. Krab Myrtle Star melihat sekeliling dan mendapati bahwa Zouan belum keluar. Namun, dia tidak mendekati Jing Shan saat melihatnya. Sebaliknya, dia berdiri di sudut dengan santai. Kemunculan Krab Myrtle Star menarik perhatian banyak jenius dari klan besar. Mereka tahu bahwa Krab Myrtle Star berasal dari klan kecil. Ia juga berhasil maju. Namun, Krab Myrtle Star tidak terlalu menarik perhatian. Banyak jenius dari klan lain secara tidak sadar berpikir bahwa Krab Myrtle Star beruntung karena dapat maju di tahap pertama. 3.332 Si kamu Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jenius dari klan besar muncul dari pilar batu masing-masing. Hanya ada beberapa pilar batu yang tersisa. Di tim klan Goal Mayat, Mayat Yinmar sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah dengan sedikit ketidaksenangan, mengapa si Yu begitu lambat? Sudah lebih dari tiga hari dan dia masih belum keluar. Mata sipu berkedip saat dia berkata dengan suara rendah, Patriark, jangan cemas. Aku pikir semut bernama Longwen itu pasti telah menyembunyikan dirinya di tempat yang sangat terpencil begitu dia memasuki dunia pilar batu. Kamu juga tahu kalau adik Junior Si Yu tidak pandai dalam teknik gerakan. Menurut perkiraanku, dengan kecepatan Junior Brother Si Yu, dia akan membutuhkan setidaknya tiga hari untuk mencari di seluruh dunia pilar batu. Sekarang setelah tiga hari berlalu, ku rasa Junior Brother Si Yu akan segera keluar. Kors Yinmarsh mengangguk. Seperti sipu, dia tidak pernah meragukan bahwa Si Yu akan gagal di babak pertama. Menurut perkiraanku, Si Yu memiliki peluang tinggi untuk bersaing memperebutkan 12 posisi teratas. Meskipun peluangnya tidak tinggi, masih ada harapan. Di dunia pilar batu, di gua tempat tinggal sementara yang dibangun dari batang pohon di hutan logam, Zua Wen perlahan membuka matanya. Tatapannya dipenuhi kegembiraan. Dalam tiga hari ini, dia telah memadatkan esensi pedang jiwa di dalam jiwa ilahinya setiap saat. Akhirnya, dia berhasil memadatkan esensi pedang jiwa, yang tadinya hanya embryo pedang, menjadi pedang yang sangat tajam. Dengan kata lain, wujud lengkap sejati dari esensi pedang jiwa telah terbentuk sepenuhnya. Kekuatan esensi pedang jiwa ini sangat mengerikan. Meskipun dia belum mengujinya, dengan kekuatan jiwa ilahinya saat ini, esensi pedang jiwa yang dia padatkan sudah cukup untuk langsung membunuh Master Tongtian tahap awal dan melukai Master Tongtian tahap menengah dengan parah. Terlebih lagi, Zuawan melihat kemungkinan tak terbatas dari esensi pedang jiwa. Selama jiwa ilahinya semakin ditempa, esensi pedang jiwa yang dapat dipadatkannya juga akan menjadi semakin mengerikan. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk langsung membunuh Master Tongtian tingkat lanjut. Saat Zuawan tenggelam dalam lamunan tak berujung tentang masa depan, dia menemukan bahwa formasi pengawasan yang telah diadirikan beberapa mil jauhnya telah diaktifkan. Zuawan menenangkan pikirannya dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, sebuah gambar muncul di udara di depannya. Dalam gambar ini, Si Yu berada di tengah hutan logam. Lebih dari 10 mayat alien melayang di sekitar Si Yu, dan asap hitam membumbung seperti ombak. Zuawan tahu bahwa belasan mayat itu tidak nyata. Mereka hanyalah pengganti yang diciptakan oleh dunia pilar batu. Namun, Zuawan agak jijik. Mayat Anda ini jelas memiliki kebiasaan memperlakukan mayat musuh-musuhnya sebagai rampasan perang. Kau telah membunuh seseorang, tetapi kau tidak ingin melepaskan mayatnya. Itu keterlaluan. Zuawan tahu bahwa jika mayat Anda telah menemukan hutan logam ini, kemungkinan besar semua suku asing di dunia pilar batu telah dimusnahkan olehnya. Memikirkan hal ini, Zuawan menarik kembali barisan besar di sekitar gua tempat tinggal dan melangkah keluar. Di hutan lebat beberapa mil jauhnya dari gua tempat tinggal sementara Zuawan, mata Si Yu dipenuhi dengan frustrasi. Dia telah mencari hampir seluruh dunia pilar batu dan membunuh semua suku asing lainnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Long Wen. Long Wen, ini adalah tempat terakhir di dunia pilar batu. Aku tidak percaya aku tidak dapat menemukanmu di sini. Saat aku menemukanmu, aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai kau berlutut di hadapanku dan memohon kematian. Si Yu meraung marah. Kau ingin aku berlutut di hadapanmu dan memohon kematian. Ku rasa itu agak sulit, namun, ada kemungkinan bagimu untuk berlutut di hadapanku dan memohon kematian. Tiba-tiba, terdengar suara mengejek, dan Si Yu tak kuasa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Si Yu menatap pemuda di depannya dan awalnya tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, dan tawanya menjadi semakin arogan. Dia berkata, Jadi, kamu di sini. Dasar pengecut, kau sudah bersembunyi begitu lama. Kau akhirnya mau keluar. Kau sudah membunuh semua orang lainnya. Yang mengejutkan Si Yu adalah Zuowen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dia bahkan bertanya kepada Si Yu tentang pembantaian itu dengan serius. He he, tentu saja, kaulah yang terakhir. Namun, karena kau sudah bersembunyi begitu lama, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Ya, aku akan mematahkan tangan dan kakimu terlebih dahulu, lalu mencungkil matamu, membuat tulit telingamu, dan mengulitimu. Ah! Si Yu baru berbicara setengah jalan ketika dadanya dihantam oleh suatu kekuatan dahsyat, lalu dia terpental dan terbanting keras ke tanah. Pada saat dia belum bereaksi, kaki kanan Zuowen menghentak dadanya dengan keras, dan sebuah kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya, menyebabkan Si Yu tidak bisa bangun sama sekali dan hanya bisa meronta secara pasif. Kau, 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 bagaimana kau bisa sekuat itu? Si Yu tidak percaya. Zuowen sama sekali mengabaikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tadi kau bilang kau akan mematahkan anggota tubuhku, merampas akal sehatku, dan mengulitiku. Baiklah, saya akan mencoba semua itu pada Anda. Bagaimana menurut Anda? Si Yu tertegun, lalu dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia menjerit, dan anggota tubuhnya sudah patah tanpa dia sadari, dan darah mengalir keluar. Akan tetapi, jeritan Si Yu terhenti tiba-tiba, dan pada saat itu juga kesadarannya disergap oleh Zuowen. Zuowen menatap Si Yu yang linglung, tetapi dia tidak melepaskan kulitnya. Seluruh tubuh Si Yu mengerut seperti mumi, dan tubuhnya penuh belatung. Melihatnya saja sudah menjijikan, dan dia benar-benar tidak tertarik melakukan hal seperti itu. Lagipula, dengan temperamennya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang kejam seperti menguliti seseorang. Memikirkan hal ini, Zuowen mengarahkan jari pedang kanannya ke antara alis Si Yu. Jiwa Si Yu hancur berkeping-keping, dan dia tidak mungkin mati lagi. Saat Si Yu terbunuh, seluruh dunia pilar batu mulai bergetar hebat. Kemudian, ruang dunia pilar batu mulai runtuh, dan rantai hitam pekat yang mengikat langit pun ikut hancur. Suatu gaya dorong bekerja pada tubuh Zuowen, dan Zuowen terdorong keluar tanpa sadar. Saat kaki Zuowen menjejak tanah, dia menyadari bahwa dia sudah berada di alun-alun tanah terjaga, dan di hadapannya terbentang olah megah suku penyihir. Di belakangnya ada pilar batu. Namun, pilar batu ini sudah hancur berkeping-keping. Apa? Siapa orang ini? Dia keluar paling akhir, dan Si Yu malah tersingkir. Itu tidak mungkin. Kita semua dibunuh oleh Si Yu. Orang ini tampaknya tidak kuat, dan aku juga tidak mengenalnya. Dia seharusnya berasal dari suku kecil, kan? Dia mendapat slot terakhir. Petik 2. Petik 2. Saat Zuowen muncul, ada lebih dari 10 suku asing berdiri di sekitarnya. Zuowen juga mengenali suku-suku asing ini. Mereka adalah suku-suku asing lain yang ia masuki dari pilar batu, termasuk Si Yu. 3.333 Perubahan Pikiran Patriark, Si Yu sudah keluar. Dia seharusnya maju. Di depan alun-alun, tatapan Sipu tertuju pada pilar batu tempat Si Yu berada. Pada saat ini, Si Yu telah dipindahkan keluar. Namun, Si Yu sedikit linglung dan berdiri di tempat dengan linglung. Sipu tidak menyadari ketidaknormalan Si Yu karena tatapannya dipenuhi dengan keyakinan. Si Yin Ma mengangguk saat tatapannya turun ke pilar batu di belakang Si Yu. Dia menyadari bahwa pilar batu itu sebenarnya tidak hancur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia memiliki sedikit firasat buruk di hatinya. Gemuruh. Pada saat Si Yin Ma mengerutkan kening, pilar batu di belakang Si Yu hancur. Sosok itu perlahan berjalan keluar dari pilar batu yang hancur. Itu Long Wen. Dia menang. Si Yin Ma tercengang. Patriark, kamu terlalu banyak berpikir. Long Wen itu hanyalah seekor semut. Perbedaan antara dia dan Junior Broter Si Yu seperti perbedaan antara Awan dan Lumpur. Haha. Sipu tertawa percaya diri saat pandangannya tertuju pada pilar batu tempat Si Yu berada. Namun, ketika Sipu melihat Zwa Wen keluar dari pilar batu yang hancur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kata-kata yang tersisa sepertinya tertahan, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Karena dia melihat Zwa Wen juga berjalan keluar dari pilar batu yang hancur. Dia jelas menyadari apa yang dilambangkan oleh ini. Itu melambangkan bahwa kemenangan akhir adalah milik Zwa Wen. Orang ini, bagaimana ini mungkin? Apakah dia melakukan trik kotor di dalam? Tatapan mata Sipu tampak suram saat dia berbicara. Si Yin Ma juga dipenuhi dengan depresi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Si Yu benar-benar kalah dari seorang pemuda dari klan kecil. Mungkinkah itu sebuah kecelakaan? Sipu, pergilah dan bertanya. Kata Si Yin Ma dengan dingin. Sipu mengangguk lalu berjalan menuju Zwa Wen dan Si Yu. Tindakan Sipu segera menarik perhatian banyak jenius dari klan besar lainnya di alun-alun. Sebagai seorang jenius dari klan mayat dari 10 klan besar, kekuatan Sipu sangatlah hebat. Saat itu, Sipu pernah bertarung dengan Wu Xing Yuan yang belum mencapai titik puncak. Tidak ada yang tahu hasilnya, tetapi Sipu terluka parah, dan Wu Xing Yuan juga terluka. Meskipun luka Wu Xing Yuan tidak separah Sipu, ini juga membuktikan bahwa kekuatan Sipu tidak lemah. Tindakan Sipu juga menarik perhatian Wu Xing Yuan, Wu Qiutong, dan para jenius lainnya dari 10 klan besar. Wu Xing Yuan mengikuti arah anjing mayat itu dan melihat Zwa Wen. Dia tercengang. Dia mengenali Zwa Wen karena dialah yang memperdagangkan pil energi spiritual harmoni tertinggi kepadanya di pameran dagang. Pil ki spiritual harmoni tertinggi adalah pil dewa tingkat menengah alam kenaikan. Fungsi utamanya adalah untuk membantu para kultifator alam kenaikan tahap awal menerobos ke alam kenaikan tingkat menengah, dan juga untuk memperkuat fondasi mereka. Itu semua berkat pil energi spiritual harmoni tertinggi milik Zwa Wen, Wu Xing Yuan mampu mengokohkan tingkatan yang baru saja ia capai secara menyeluruh. Ketika dia melihat pil energi spiritual harmoni tertinggi, dia begitu gembira hingga lupa menanyakan nama Zwa Wen. Pada saat dia mengkonsolidasikan basis kultifasinya, konferensi lagu bertuah telah dimulai, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari Zwa Wen. Dia tidak menyangka akan bertemu Zwa Wen di sini. Pada saat yang sama, Wu Xing Yuan juga penasaran mengapa pemuda ini, yang jelas-jelas berasal dari klan kecil, memiliki pil suci yang sangat berharga seperti pil energi spiritual harmoni tertinggi. Para klan asing yang semula mengepung Zwa Wen terkejut ketika melihat anjing mayat berjalan mendekat dan buru-buru memberi jalan. Anak anjing mayat itu melangkah mendekat dan datang ke sisi Si Yu. Pada saat ini, Si Yu melihat anak anjing mayat itu datang dan buru-buru membungkuk. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap anak anjing mayat itu. Kaka senior, aku telah mengecewakanmu dan patriark, kata Si Yu dengan malu. Anak anjing mayat itu melirik Si Yu dengan dingin dan berkata, aku akan berurusan denganmu nanti. Setelah mengatakan itu, anak anjing mayat itu menatap Zwa Wen dengan mata penuh pembunuhan dan berkata, Long Wen, kamu hanyalah seorang murid dari klan kecil. Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan para murid dari klan besar lainnya dan mendapatkan posisi ini? Kamu pasti pernah berbuat curang di dunia pilar batu ini, kan? Katakanlah yang sebenarnya kepadaku, dan mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu yang tidak berguna itu. Mata Zwa Wen menyipit, anak anjing mayat ini sebenarnya berniat membunuhnya. Ini adalah tanah terjaga. Anak anjing mayat ini begitu tak kenal takut dan benar-benar mengancam akan membunuhnya. Ia benar-benar terlalu sombong. Tahap pertama ujian ditetapkan oleh ras penyihir. Jika kau bilang aku curang, bukankah kau bilang ada masalah dengan pengaturan ras penyihir di konferensi lagu penyihir? Kau meremehkan ras penyihir, kan? Kata Zwa Wen dingin. Anak anjing mayat itu mengangkat alisnya, tetapi tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah ujian di depan alun-alun dan berkata, Imam besar yang terhormat dari ras penyihir, saya tidak punya niat untuk menyinggung ras penyihir. Hanya saja semut ini berasal dari klan kecil dan tidak memiliki latar belakang. Sungguh aneh bahwa dia bisa mendapatkan slot untuk tahap pertama. Lagi pula, meskipun anak ini berasal dari klan kecil, dia punya banyak trik tersembunyi. Pada pameran dagang sehari sebelum konferensi lagu penyihir, anak ini pernah mengeluarkan pil suci kenaikan surga untuk ditukar dengan daun indah phoenix berkobar. Seekor semut yang dapat mengeluarkan pil dewa kenaikan surga, meskipun kekuatannya tidak kuat, metodenya pasti unik. Aku tidak berbuat salah pada semut ini. Saat anak anjing mayat itu mengatakan itu, banyak klan asing menjadi gempar. Pemuda dari klan kecil ini benar-benar bisa mengeluarkan pil surgawi. Betapa kayanya orang ini. Orang harus tahu bahwa bahkan para jenius teratas dari sepuluh klan besar secara umum mungkin tidak dapat mengeluarkan pil dewa semacam ini. Dulu, alasan mengapa Wukiutong bisa mengeluarkan pil surgawi juga diperoleh melalui pertemuan yang tidak disengaja. Selain itu, hanya ada satu itu. Dan pil dewa yang diambil Zuawan bahkan adalah pil dewa tingkat menengah, pil itu lebih tinggi kualitasnya daripada pil dewa yang diambil Wukiutong. Siapapun tahu bahwa orang yang bisa memberikan pil suci yang sangat berharga itu pasti mempunyai banyak hal baik dalam dirinya. Bahkan para leluhur dari sepuluh klan besar juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa seorang pemuda dari klan kecil benar-benar dapat mengeluarkan pil surgawi. Wajah Zuawan menjadi gelap. Dia menatap sipup dengan dingin, niat membunuh sudah muncul di hatinya. Anjing bangke ini melakukannya dengan sengaja. Dengan begitu, ia mungkin akan menjadi sasaran kritik publik. Lagipula, dia bukanlah seorang jenius dari sepuluh klan besar dan tidak memiliki faksi kuat yang mendukungnya. Mungkin ada sejumlah klan yang mengincarnya dengan penuh rasa iri. Saya mohon kepada imam besar suku penyihir untuk membiarkan Long Wen dan Si Yu bertarung lagi. Di bawah pengawasan semua orang, bocah ini pasti tidak akan melakukan trik lagi. Sipup menangkupkan tinjunya dan berkata. Wajah Si Yu tiba-tiba berubah. Dia baru saja akan mengingatkan sipup bahwa dia memang bukan tandingan Zuawan ketika dia diganggu oleh sipup. Sipup sama sekali tidak peduli dengan ekspresi jelek Si Yu. Menurutnya, Zuawan jelas tidak mengalahkan Si Yu dengan kemampuannya yang sebenarnya. Begitu sipup mengatakan itu, banyak klan asing di sekitarnya mengangguk. Mereka juga merasa bahwa kemenangan Zuawan terlalu aneh. Lagipula, ada seorang jenius dari klan hantu mayat seperti Si Yu di dunia pilar batu tempat dia berada. Dia adalah seorang jenius teratas di klan hantu mayat yang hanya berada di bawah sipup dan sangat kuat. Haha, imam besar, sebenarnya, aku juga agak tidak yakin. Aku percaya pada kekuatan Si Yu dan berharap kau bisa memberi Si Yu kesempatan. Si Yin Ma juga angkat bicara. Wu Wuxian melirik Si Yin Ma dan mengangguk. Kalau begitu, beri Si Yu kesempatan lagi. Kalian berdua akan bertarung di alun-alun ini. Di tim klan Serigala Bulan, Kian Ping berdiri di samping Tukian. Dia juga melihat Zuawan dan menyadari bahwa Zuawan adalah orang desa yang dia temui di gerbang kota Dewa Penyihir saat itu. Keberuntungan orang desa ini cukup baik, karena benar-benar dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki pusat kota. Lebih jauh lagi, ia bahkan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan kuota pada tahap pertama. Haha, tetapi peruntungannya juga telah berakhir. Bertengkar dengan Si Yu secara terbuka, orang desa ini pasti sudah mati. Kata Kian Ping sambil tersenyum dingin. 3.334 Si Yu yang membunuh seketika Ketika Wu Wuxian menyetujui Zuawan dan Si Yu bertarung lagi, hampir semua ras asing di alun-alun mengira bahwa Zuawan ini pasti sudah mati. Wu Xing Yuan berdiri di samping Wu Wuxian dan menyaksikan adegan ini dengan alisnya sedikit berkerut. Ngomong-ngomong, dia masih sangat berterima kasih kepada Zuowen atas pil energi spiritual harmoni tertinggi. Jika bukan karena pil ilahi ini, dia tidak akan mampu mengkonsolidasikan kultivasinya sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Jika Wu Wuxian tidak berbicara, dia pasti akan melangkah maju untuk ikut campur. Sayangnya, Wu Wuxian secara pribadi telah menjanjikan pertempuran ini. Jika dia ikut campur, itu pasti akan menamparkan wajah Wu Wuxian. Jika Long Wen ini tidak bisa mengalahkan Si Yu, aku bisa membantu. Setidaknya, aku bisa menyelamatkan hidupnya. Wu Xing Yuan berpikir dalam hatinya. Dia adalah orang yang tidak suka berhutang budi pada orang lain. Meskipun dia dan Zuawan melakukan transaksi biasa, dia tahu bahwa nilai pil energi roh perdamaian agung yang dikeluarkan Zuawan jauh lebih berharga daripada daun phoenix api indah. Ngomong-ngomong, dialah yang mengambil keuntungan besar. Tentu saja, jika Wu Xing Yuan tahu betapa pentingnya daun phoenix api indah itu bagi Zuawan, dia tidak akan merasa bahwa dia telah memanfaatkannya. Wu Xing Yuan justru memiliki mentalitas ini, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa dirinya telah mengambil keuntungan dari Zuawan dan merasa berhutang budi pada Zuawan. Pada saat ini, sekelompok besar ras asing berkumpul di dekat pilar batu tempat Zuawan berada untuk menonton pertunjukan. Dan mata Sifu dipenuhi dengan kekejaman. Dalam pandangannya, Long Wen ini pasti akan kalah dalam pertempuran dengan Siyu. Terlebih lagi, dia pasti sudah mati. Karena imam besar sudah menyetujuinya, maka kalian berdua bisa bertarung lagi. Medan perang sudah di sini. Sifu menunjuk ke ruang terbuka yang cukup luas di depan dan berkata kepada Zuawan dan Siyu. Zuawan melirik Sifu dengan dingin lalu melangkah, dan tiba di ruang terbuka dengan sangat lugas. Sebaliknya, Siyu lah yang meringkuk gemetar, matanya penuh keraguan. Dia pernah bertarung dengan Zuawan di dunia pilar batu dan dikalahkan dalam satu gerakan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zuawan. Tetapi sekarang, dia tidak berani untuk tidak bertarung, karena kesempatan ini telah dimenangkan oleh Sifu dan Kors Yin Marsh. Kalau dia takut, dia pasti mati dan akan mati dengan sangat menyedihkan. Lagi pula, Kors Pups dan Kors Pups dikenal karena kekejaman mereka di klan Gol. Meskipun Long Wen kuat, tetap saja mustahil baginya untuk membunuhku dalam sekejap. Selama aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan segera mundur dari pertempuran dan menyerah. Pada saat itu, kakak senior Sifu pasti akan menemukan alasan untuk menghentikan Long Wen. Pada saat itu, aku tidak perlu mati. Kakak senior Sifu dan Patriark juga tahu kalau aku sudah berusaha sekuat tenaga, jadi mereka tidak akan melakukan apapun kepadaku. Seperti yang dipikirkan Siyu, dia berjalan ke sisi berlawanan dari Zouan dan menghadapi Zouan dari jauh. Sifu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya dipenuhi seringai jahat saat membayangkan adegan Zouan dicabik-cabik oleh Siyu. Mari kita mulai. Saudara muda Siyu, jangan bersikap lunak padanya. Biarkan semut ini merasakan kekuatan klan Gol kita dan beritahu dia bahwa bermain curang tidak akan pernah berhasil sebelum kekuatan absolut, kata Sifu kepada Siyu. Siyu memaksakan senyum. Dia tidak berani memberitahu Sifu tentang Zouan sekarang. Lagi pula, itu sama saja dengan menamparkan wajah Sifu. Jelas jauh lebih baik berbicara setelah Siyu dikalahkan. Siyu, apakah kamu yakin ingin melawan aku? Bukannya kau belum pernah melihat kekuatanku di dunia pilar batu. Zouan berdiri di hadapan Siyu dan mengejek. Ekspresi Siyu tampak tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar beruntung di dunia pilar batu. Aku terlalu meremehkanmu. Siyu hanya bisa menjawab dengan tegas. Kalau tidak, bukankah dia akan mempermalukan klan hantu di depan Sifu dan Korspoops? Baiklah, aku hanya akan menggunakan satu jurus. Jika kau mampu menerima jurusku ini, maka aku yang akan kalah. Kata Zouan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Bukankah Long Wen ini terlalu sombong? Menghadapi jenius klan Goul, Siyu, dia malah mengancam akan menggunakan satu jurus saja. Apakah dia meremehkan Siyu? Ekspresi Sifu juga agak tidak sedap dipandang. Dia merasa terhina. Long Wen ini benar-benar gegabuh mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Kekuatan Long Wen ini tidak seberapa, tapi kemampuannya untuk menyombongkan diri sangat hebat. Di kelompok klan Serigala Bulan, Kian Ping mencibir berulang kali. Tukian, yang berdiri di samping Kian Ping, hanya memejamkan matanya. Dia bahkan tidak ingin melihat badut seperti Zouan saat ini. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan. Awalnya semua orang mengira Siyu akan berbicara dengan kejam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Siyu benar-benar berkompromi, menyebabkan semua orang agak terdiam. Siyu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang banyak, tetapi dia diam-diam merasa senang. Dia jelas tahu bahwa kekuatan Zouan lebih kuat darinya, tetapi dia masih sangat percaya diri. Dia masih bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan habis-habisan Zouan. Zouan tidak membuang-buang kata lagi, dan tangan kanannya melesat ke dalam kehampaan. Seketika, energi yang mengerikan melonjak dan mengembun di kehampaan seperti awan dan hujan, membentuk tangan raksasa yang mengerikan seperti gunung yang mengjulang tinggi. Terlebih lagi, tangan raksasa ini bukanlah tangan biasa, melainkan tangan yang datang dari dunia lain. Di permukaan tangan raksasa ini, ada api hitam yang berkobar. Ini adalah api penyihir abadi, api mengerikan yang terbentuk dari gabungan burung abadi dan api zurong. Itu juga dianggap sebagai salah satu jurus mematikan Zouan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Lagipula, saat itu, dia mengandalkan api penyihir abadi untuk dengan mudah memurnikan darah gagak emas di permukaan panah ilahi Houyi. Ini menunjukkan betapa mengerikan dan kuatnya api penyihir abadi. Gemuruh. Saat tangan raksasa ini mengembun, ia jatuh dan menyelimuti seluruh tubuh Siyu. Ekspresi Siyu berubah drastis. Dia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan mengeluarkan semua senjata suci di cincin spiritualnya, hanya untuk memblokir serangan ini. Ah! Namun, saat Siyu bersentuhan dengan tangan raksasa yang menyala-nyala itu, seluruh tubuhnya terbakar, dan dia diselimuti oleh api hitam. Tubuhnya ditelan oleh api hitam, dan dia menghilang tanpa jejak. Dengan kata lain, dia terbakar habis menjadi abu oleh api hitam, dan tidak ada sedikitpun jejaknya yang tersisa. Setelah tangan raksasa yang menyala itu menghilang, teriakan itu pun menghilang, begitu pula Siyu. Pada saat ini, semua suku asing yang menonton menjadi sangat sunyi. Anehnya, tindakan mereka berjalan beriringan. Mata mereka terbuka lebar, dan tatapan mereka penuh ketidakpercayaan saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Ketika semua suku asing sadar kembali, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Semua orang mengerti bahwa Siyu telah hancur, tubuh dan jiwanya telah hancur. Dan pemuda dari suku kecil ini, yang tidak dipandang tinggi oleh siapapun, hanya menggunakan satu jurus untuk menghancurkan Siyu, dan bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Senyum mengerikan Sifu membeku di wajahnya, dan wajah Si Yin He benar-benar kaku. Di antara tim klan Serigala Bulan, Tawa mengejek Kian Ping juga berakhir tiba-tiba. Bahkan Tukian, yang berdiri di samping Kian Ping dan beristirahat dengan mata tertutup, merasakan suasana aneh. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap imam besar, Wu Wuxian, yang sedikit tergerak, lalu berkata, imam besar, pemenangnya telah diputuskan. Saya rasa saya telah membuktikan kemampuan saya. Saya benar-benar mengandalkan kekuatan saya yang sebenarnya untuk mendapatkan tempat di babak pertama. Sebelum Wu Wuxian sempat berbicara, Sifu meraung, dasar anjing, beraninya kau membunuh anggota klan hantu mayatku. Hari ini, kau sudah mati. Klan goul mayatku akan membunuhmu bahkan jika kita harus pergi ke surga atau neraka. Niat membunuh yang mengerikan menyebar seperti gelombang pasang. Sifu marah, dan dia benar-benar menyerang secara langsung. Aura yang kuat meledak keluar, menyebabkan orang luar yang ada di dekatnya mengeluarkan erangan teredam saat mereka mundur, mata mereka dipenuhi rasa takut saat mereka melihat mayat itu. Sifu ini benar-benar kuat. Hanya auranya saja sudah memiliki kekuatan seperti itu. Wah! 3.335 Bantuan Wu Xingyuan Tatapan mata Zhuawan dingin. Tepat saat dia hendak memblokir serangan Sifu, sejumlah besar energi tiba-tiba menyapu dari jauh. Arah energi itu menuju ke arah Zhuawan. Pikiran ilahi Zhuawan yang tajam dapat merasakan bahwa sejumlah besar energi itu tidak diarahkan kepadanya, tetapi pada Sifu, yang sedang menyerangnya. Zhuawan menurunkan tangan kanannya. Dia bisa merasakan bahwa energi itu sangat kuat. Bahkan dia merasa itu tidak biasa. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghalangi Sifu. Wah! Kedua energi itu bertabrakan dengan hebat, menyebabkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhuawan melambaikan lengan bajunya dan mundur puluhan langkah. Energi yang kuat membentuk perisai di depannya, menghalangi dampak mengerikan dari ledakan itu. Dalam pikiran ilahi Zhuawan, saat ledakan terjadi, sesosok tubuh anggun berdiri di depannya dan dengan mudah memblokir serangan berkekuatan penuh Sifu. Sifu mendengus dan tidak bisa menahan diri untuk mundur berulang kali. Wajahnya pucat pasi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang berdiri di hadapan Zhuawan, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut saat dia berkata, Wu Singyuan. Apa maksudmu dengan ini? Begitu kata-kata Sifu keluar, ras asing di sekitarnya bereaksi. Pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada sosok itu. Tepat seperti yang dikatakan Sifu, sosok itu memang jenius nomor satu dari suku penyihir, Wu Singyuan. Imam besar Wu Wuxian yang berdiri di depan alun-alun sedikit mengernyit. Dia juga sedikit terkejut bahwa Wu Singyuan akan ikut campur dalam urusan seekor semut dari suku kecil. Ras asing di sekitarnya juga berdiskusi. Mereka semua membuat tebakan liar tentang hubungan antara Zhuawan dan Wu Singyuan. Lagi pula, jika Zhuawan dan Wu Singyuan tidak ada hubungannya satu sama lain, mengapa Wu Singyuan membantu? Wajah si Yinmarsh tampak jelek. Dia melirik Wu Singyuan, lalu menolek ke Wu Wuxian dan berkata dengan suara yang dalam, Pendeta Agung, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Mengapa Wu Singyuan ikut campur dalam urusan pribadi suku roh mayat? Wu Wuxian berkata dengan acuh tak acuh, Singyuan hanya menegakkan keadilan. Si Yu dari klan hantu mayatmu lebih rendah dan kalah dari Long Wen. Namun, klan hantu mayatmu tidak yakin, jadi Sifu ingin menggunakan alasan ini untuk membunuh Long Wen. Bukankah dia terlalu meremehkan klan dukun kita? Mayat Yinmarsh tertegun, lalu dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Aku tidak berani. Aku hanya impulsif tadi. Namun, Long Wen itu benar-benar kejam dan tak kenal ampun. Dia tidak menahan diri sedikitpun dan benar-benar membunuh Si Yu. Itu benar-benar terlalu memalukan. Apakah dia mencoba menggertak klan hantu mayatku karena tidak ada yang mampu? Kita bicarakan ini nanti. Sifu dari klan goul mayatmu menyerang tanpa mengetahui apa yang benar dan salah. Itu memang sedikit impulsif. Wajar saja jika Sing Yuan menyerang. Kata Wu Wuxian acuh tak acuh. Kors Yinmarsh buru-buru mengangguk setuju. Ini adalah wilayah klan penyihir, dan klan penyihir jauh lebih kuat daripada klan hantu mayat. Jika Wu Wuxian berbicara, dia benar-benar tidak akan berani mengatakan apapun. Wu Sing Yuan berdiri dengan bangga. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Sebaliknya, dia melihat ke arah Sifu di depannya dan berkata, Sifu, kamu sudah melewati batas. Hasil pertarungan antara rekan Daois Long Wen dan rekan Daois Si Yu sudah diputuskan, tetapi anda keluar dan ikut campur. Ini melanggar aturan. Saya keluar hanya untuk menegakkan keadilan. Tatapan mata Sifu tampak suram, dan dia berkata dengan nada mengejek, Aku tahu mengapa kamu menyerang semut ini. Bukankah karena semut ini memberimu pil ilahi kenaikan surga yang sangat bagus saat itu? Melihat betapa berhati-hatinya dirimu, aku khawatir itu setidaknya adalah pil ilahi kenaikan surga. Ekspresi Wu Xing Yuan langsung berubah jelek, dan dia berkata dengan dingin, Sifu, jika kamu bertindak impulsif lagi, maka jangan salahkan aku karena menekanmu dengan akal sehat. Kamu terus mengatakan bahwa rekan Daois Long Wen adalah sesuatu. Apakah kamu tidak pernah berpikir betapa salahnya perbuatanmu? Kalau semua rekan Daois yang ikut serta dalam pertemuan lagu dukun seperti kalian, kalian bertindak berdasarkan dorongan hati dan membunuh seseorang yang tidak kalian sukai, lalu apa ini? Jika kau menggunakan akal sehatmu untuk melakukannya, itu juga tidak apa-apa. Hari ini, aku, Wu Xing Yuan, juga tidak menyukaimu, Sifu, dan ingin bertarung sampai mati denganmu. Kau dan aku bertarung, pemenangnya hidup, dan yang kalah mati. Beranikah kau bertarung denganku? Begitu kata-kata ini keluar, semua ras asing tergerak. Tidak seorang pun menyangka bahwa seorang jenius kecil dari klan kecil akan menyebabkan pertarungan hidup dan mati antara dua jenius teratas di domain surgawi primitif. Sifu langsung tertegun. Dengan kepribadian Sifu, jika ada orang yang memprovokasinya seperti ini, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Namun, orang yang memprovokasinya sekarang adalah Wu Xing Yuan. Sifu ragu-ragu. Wu Xing Yuan terlalu menakutkan. Sebelum dia berhasil, dia pernah menantang Wu Xing Yuan dan hampir dipukuli sampai mati. Sekarang Wu Xing Yuan telah menerobos dan melampaui wilayahnya, kekuatannya akan semakin mengerikan. Sekarang Wu Xing Yuan menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati, dia merasa sangat bimbang dan tidak berani menerima tantangan itu. Pengecut, tadi kau begitu sombong, tapi sekarang kau takut. Kau memang sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Zua Wen mencibir. Sifu menatap Zua Wen dengan dingin. Tepat saat dia hendak berbicara, Wu Xing Yuan berbicara. Kita akhiri masalah ini di sini. Karena Long Wen ini memang punya kekuatan, maka dia layak mendapat tempat di tahap pertama. Namun, Long Wen, kamu terlalu kejam. Kamu benar-benar harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Saat Wu Wuxian berkata demikian, suasana yang awalnya riuh langsung menjadi sunyi. Bagaimanapun, Wu Wuxian adalah imam besar dari ras penyihir dan memiliki status yang luar biasa. Kata-katanya sangat berharga dan tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Wu Xing Yuan dan Sifu yang saling berhadapan pun terdiam. Banyak tatapan tertuju pada Zua Wen, tokoh utama acara ini. Mereka semua ingin tahu penjelasan apa yang akan diberikan pemuda dari klan kecil ini kepada Wu Wuxian. Zua Wen menggenggam tangannya ke arah Wu Wuxian dan berkata, baru saja, memang Long ini yang mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Lagi pula, Sifu memandang rendah orang-orang seperti orang sombong. Kupikir Siyu benar-benar sangat kuat. Aku terlalu takut dalam hatiku, jadi aku mencobanya dengan sekuat tenaga. Tapi aku tidak menyangka Siyu tidak bisa menerima pukulan. Imam besar, aku sama sekali tidak tega membunuh orang. Sebaliknya, Sifu lah yang selalu menargetkanku, ingin membunuhku dan membuatku bahagia. Saya harap Imam besar dapat bersikap bijaksana. Omong kosong, gerutu Sifu dengan marah. Sifu, kembalilah. Tepat saat Sifu hendak meledak, Kors Yin Marsh berteriak dingin, memanggil Sifu kembali. Meskipun Sifu sangat marah, dia tidak berani menentang kata-kata mayat Yin Marsh dan hanya bisa kembali ke sisi mayat Yin Marsh dengan penuh kebencian. Saat Sifu pergi, Wu Xing Yuan juga kembali ke tim ras penyihir. Dari awal hingga akhir, Wu Xing Yuan tidak melirik Zua Wen sedikitpun. Jelas, menurutnya, Zua Wen tidak memenuhi syarat untuk dilihatnya. Zua Wen terdiam dalam hatinya. Dia tahu betul mengapa Wu Xing Yuan ingin membantunya. Kemungkinan besar, dia merasa bahwa nilai pil suci yang diberikannya melampaui nilai daun indah Phoenix berkobar, jadi dia merasa agak berhutang Budi padanya. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan untuk membantunya kali ini, membalas Budi yang menurutnya menjadi tanggung jawabnya. Meskipun Zua Wen tidak banyak berhubungan dengan Wu Xing Yuan, dia bisa merasakan bahwa Wu Xing Yuan ini seharusnya adalah orang yang sangat mandiri. Selain itu, gayanya dalam melakukan sesuatu sepenuhnya didasarkan pada dirinya sendiri. Dia bisa tahu bahwa Wu Xing Yuan hanya memandang rendah dirinya, seorang pemuda dari klan kecil. Selain itu, dia bahkan lebih jelas bahwa setelah membantunya kali ini, Wu Xing Yuan merasa bahwa dia telah membalas Budi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, sikapnya terhadapnya mungkin hanya akan lebih dingin daripada sifu itu. 3336 Tahap 2 Long Wen, aku ingin penjelasan. Jika menurutku alasanmu masuk akal, aku akan menghakimimu dengan adil dan tidak akan menuduhmu. Imam Besar Wu Wuxian berkata dengan tenang. Mendengar ini, Zua Wen mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, Imam Besar, ketika kamu meminta si Yu untuk melawanku, kamu tidak menambahkan syarat apapun. Misalnya, kamu tidak boleh menggunakan terlalu banyak kekuatan dan kamu tidak boleh bertindak berlebihan. Karena Imam Besar tidak mengatakan apapun, saya rasa orang bijak seperti Anda tidak akan lupa. Yang Anda maksud adalah Anda bebas bertarung, terlepas dari kematian atau cedera. Itulah pemahaman saya. Omong kosong, omong kosong, Imam Besar, semut ini terlalu sombong. Beraninya dia menebak niatmu. Dia pantas mati. Aku bersedia membunuh semut sombong ini demi Imam Besar. Tepat saat Zua Wen selesai berbicara, si Hin Hu segera membalas. Zua Wen tidak mengatakan apa-apa dan menatap Wu Wuxian. Wu Wuxian adalah satu-satunya orang, yang bisa membuat keputusan akhir. Selama Wu Wuxian tidak mengatakan apa-apa, si Hin Hu tidak akan berani bergerak. Baiklah, kau benar. Kau hampir tidak memuaskanku. Kau boleh pergi dan menunggu tahap kedua kompetisi dimulai. Nada bicara Wu Wuxian masih tenang. Ekspresi si Hin Ma sedikit berubah. Tepat saat dia hendak berbicara, tatapan Wu Wuxian yang tenang dan tanpa emosi memaksanya untuk menutup mulutnya. Lehernya menciut, dan kata-kata yang hendak dia katakan telah sepenuhnya lenyap. Zua Wen menganggup dan dengan tenang mundur ke sisi Krab Myrtle Star. Zua Wen melirik gerakan Krab Myrtle Star. Dia bisa melihat bahwa Krab Myrtle Star siap bertarung untuknya. Hal ini membuatnya merasa bersyukur kepada Krab Myrtle Star. Dia yakin jika Wu Wuxian telah membuat keputusan yang tidak adil, Krab Myrtle Star pasti sudah bergerak. Saudara Krab Myrtle, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bertarung demi aku. Aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Kau tidak harus ikut denganku. Zua Wen memperingatkan. Mata Krab Myrtle Star berkedip. Ia ragu sejenak lalu mengangguk. Jadi orang desa ini bernama Long Wen. Kekuatannya tidak buruk, tapi dia masih jauh dari kakak magang senior Tukian. Di dalam tim klan Serigala Bulan, Kian Ping, yang selalu tidak menyukai Zua Wen, melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sedikit tidak senang. Meskipun Tukian, yang berdiri di samping Kian Ping, terkejut dengan penampilan Zua Wen, dia tetap tampak bangga setelah mendengar kata-kata Kian Ping. Namun, Patriar klan Serigala Bulan, E Tai He, memiliki ekspresi serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua, jangan meremehkan lawan kalian. Meskipun latar belakang Long Wen jauh lebih rendah dari kalian, aku merasa kekuatannya tidak sederhana. Dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Ziu. Tukian dan Kian Ping terkejut. Mereka tidak menyangka E Tai He akan memberikan penilaian setinggi itu terhadap Teks Naga. Namun, mereka berdua tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagi mereka, tidak peduli seberapa kuat Long Wen, apakah dia bisa dibandingkan dengan para jenius top seperti mereka. Perbedaan antara ras kecil dan ras besar, terutama ras teratas seperti 10 ras teratas, terlalu besar. Hal ini juga menyebabkan para jenius yang dibina oleh kedua ras tersebut menjadi sama sekali tidak ada bandingannya. Tidak peduli seberapa bagus kinerja Zua Wen, di mata mereka, Zua Wen masih berasal dari ras kecil dan eksistensi seperti semut. Mereka masih memandang rendah dirinya. Di sisi lain, Feng Li Luo, Master Phoenix dari tim Phoenix, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa bahwa sosok Zua Wen agak familiar. Dia benci rasa keakraban ini karena rasa keakraban ini mengingatkannya kepada seseorang yang sangat dibencinya. Namun, setelah mengamati Long Wen dengan saksama, dia tidak merasakan orang-orang yang menyebalkan itu. Hanya intuisinya saja yang mengatakan bahwa orang ini agak familiar. Terlepas dari siapa Long Wen, bagaimana mungkin ras kecil memiliki kekuatan yang begitu besar dan ramuan surgawi ilahi. Ras kecil seperti itu pasti memiliki rahasia yang sangat besar. Setelah konferensi lagu penyihir berakhir, anak ini harus menemukan kesempatan untuk mendapatkan rahasia ini. Mata Feng Li Luo berkedip-kedip. Namun, dia punya rencana buruk di dalam hatinya. Sekarang tahap pertama konferensi lagu penyihir telah berakhir. Tahap kedua akan segera dimulai. Kelima ratus kontestan kali ini, silakan maju ke depan. Yang tereliminasi, silakan keluar. Wu Wuxian berbicara lagi. Ras asing yang telah tersingkir tampak putus asa dan perlahan pergi. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Tahap kedua sangat sederhana. Seperti yang bisa Anda lihat, di sekitar Guarded Ground, terdapat 12 patung besar Ancestral Sorcerers. Kedua belas patung penyihir leluhur ini dibuat saat suku penyihir pertama kali berdiri. Patung-patung itu dipahat oleh leluhur suku penyihir, yang juga merupakan keturunan langsung dari penyihir leluhur. Terlepas dari penampilan, aura, atau latar belakangnya, patung-patung itu sangat mirip dengan kedua belas penyihir leluhur yang sebenarnya. Selanjutnya, aku akan mengaktifkan aura suci penyihir leluhur kuno Aura suci penyihir leluhur akan terus menguat. Siapa yang tidak mampu bertahan akan tereliminasi. Hanya 108 kontestan terakhir yang akan berhasil maju ke tahap kedua. Suara Wu Wuxian tenang, tetapi mengandung irama unik yang membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi dalam angin musim semi. Semuanya, silakan datang ke area paling tengah dari Guarded Ground dan duduk bersilah dalam postur terbaik kalian. Aku akan mulai mengaktifkan aura suci pangu. Wu Wuxian menunjuk ke area paling tengah dari wilayah terjaga, yang radiusnya 3 mil, dan berkata dengan jelas. Setelah Wu Wuxian selesai berbicara, Wu Xinyuan menghentakkan kaki kanannya dan berteleportasi ke area paling tengah dari Guarded Ground. Dia sangat sombong. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berdiri di sana, mempesona seperti dewa perang. Sifu mendengus dan mendarat tidak jauh dari Wu Xinyuan. Namun, dia tidak sesombong Wu Xinyuan. Sebaliknya, dia mengeluarkan futon dan duduk bersilah untuk menyesuaikan kondisinya. Wu Qutong, Tu Qian, Qian Ping, Feng Buming, dan para jenius lainnya dari 10 suku teratas terbang mendekat. Kemudian, para jenius dari 10 suku teratas tersadar dan bergegas keluar seperti segerombolan lebah. Mereka menemukan ruang kosong dalam radius 3 mil, mengeluarkan futon, dan duduk bersilah. Zu Auen, Zee Wei Star Lord, dan Jing Shan, tiga jenius dari 5 suku teratas yang berhasil masuk ke 500 teratas, juga memasuki radius 3 mil. Mereka secara acak memilih tempat, mengeluarkan futon, dan duduk bersilah. Dari sudut ini, selain Wu Xing Yuan yang berdiri di tengah-tengah lapangan terjaga, para jenius lainnya semuanya duduk bersilah di atas futon, menyesuaikan kondisi mereka. Mari kita mulai. Tatapan mata Wu Wuxian tenang. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya tujuh warna mengalir di antara kedua tangannya. Wuih! Tiba-tiba, sebuah cahaya tujuh warna melesat keluar, menembus kehampaan, dan mendarat di salah satu patung sang penyihir leluhur. Itu adalah patung leluhur penyihir Zurong. Patung itu tampak hidup kembali, dan permukaan patung itu terbakar dengan api yang mengerikan. Gelombang panas yang membakar menghantam, memengaruhi area paling tengah dari guardate ground. Bang! Degup! Degup! Saat tekanan mengerikan itu mulai turun, beberapa ras asing mengeluarkan rangan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Jelas, mereka tidak bisa beradaptasi dengan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Bahkan ada beberapa ras asing yang tidak siap. Saat tekanan kuat itu jatuh, mereka terhuyung dan terbang keluar, mendarat dengan keras di tanah. Ras-ras asing yang terlempar itu segera tereliminasi dan meninggalkan tempat kejadian perkara dengan tenang. 3.337 Patung Penyihir Leluhur Zouawen memiliki ekspresi aneh di wajahnya karena ketika tekanan itu menimpanya, tekanan itu tidak memberinya tekanan yang berarti. Sebaliknya, tekanan itu terasa senyaman angin musim semi. Terlebih lagi, dia juga menemukan bahwa saat tekanan itu menimpanya, darah tubuh suci pangunnya mendidih dan bersorak. Tubuh suci pangunnya bahkan menyerap tekanan itu dan mengubahnya menjadi kekuatan yang hanya dimilikinya. Zouawen sangat terkejut. Ini berarti dia bisa mengandalkan tekanan patung penyihir leluhur untuk melembutkan tubuh suci pangunnya. Ia juga punya beberapa tebakan tentang fenomena ini. 12 penyihir leluhur lahir dari darah dan daging pangu dan mewarisi kekuatan pangu. Yang dia kembangkan adalah tubuh suci pangu. Dari segi kualitas, secara alami lebih unggul daripada patung penyihir leluhur. Secara alami, tekanan patung penyihir leluhur dapat digunakan oleh tubuh suci pangu. Memikirkan hal ini, di atas kasur lipat. Dia mulai menyerap tekanan yang mengerikan dan manfaat besar yang dibawanya ke tubuh suci pangunnya. Tentu saja, Zouawen ingin menyembunyikan proses kultivasinya, jadi dia tidak terlalu ribut. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang dan berkultivasi seperti ras alien lainnya. Waktu berlalu dan cahaya tujuh warna di tangan Wu-Wuxian melesat keluar lagi dan mendarat di patung penyihir leluhur kedua. Aura kedua yang bahkan lebih mengerikan datang menghantam dan menyatu dengan aura pertama, menghasilkan aura ledakan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Engah. Seketika, beberapa orang luar terlempar ke belakang, tersingkir dari kompetisi. Bahkan lebih banyak orang luar yang batuk darah karena mereka hampir tidak mampu menahan tekanan mengerikan dari gelombang serangan kedua. Ketika patung penyihir leluhur ketiga diaktifkan, puluhan ras alien tersingkir. Ketika patung penyihir leluhur keempat diaktifkan, hampir seratus ras alien tersingkir. Ketika patung penyihir leluhur ke-6 diaktifkan, hanya ada sedikit lebih dari 180 ras alien yang tersisa di area pusat. 180 ras asing ini dapat dianggap sebagai elit fase kedua, dan dapat dianggap sebagai eksistensi yang relatif kuat. Engah. Sosok lain batuk darah. Sosok itu cantik, seorang wanita dari Outsiders. Semua orang menoleh dan melihat bahwa sosok rupawan itu adalah jenius dari klan Serigala Bulan, Qian Ping. Saat Qian Ping mundur, E Taihe bertindak dan menariknya ke sisinya. Dia juga mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Qian Ping untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pemimpin klan, aku telah mengecewakanmu. Kata Qian Ping dengan malu. E Taihe menggelengkan kepalanya dan menghiburnya, Qian Ping, ini bukan salahmu. Sebenarnya, menurutku bakatmu, itu terutama karena kultifasimu. Kamu adalah penerjemah seni. Aku heran kamu bisa bertahan sampai sekarang. Jangan salahkan dirimu sendiri. E Taihe sebenarnya sangat puas dengan Qian Ping. Orang lain mungkin tidak tahu dengan jelas tentang situasi kultifasi Qian Ping, tetapi dia sangat jelas. Qian Qian Ping karena dia masih muda. Dia masih, dia, dia, dan dia adalah dia yang menjadi dia. Dia, dia, dia apakah dia terjemahan-terjemahan? Dia, dia, dia seni-seni terjemahan. Dia terjemahan seni, dia terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan. Dia terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan. Mendengar kata-kata menghibur E Taihe, Qian Ping akhirnya tenang kembali. Dia menatap Tukian dan melihat bahwa dia masih duduk dengan tenang di atas futon. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Namun tak lama kemudian, dia melihat sosok Zhuowen di tengahnya. Ketika dia melihat Zhuowen tenang dan tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Qian Ping merasa tidak senang. Orang desa ini bisa bertahan sampai sekarang. Itu tidak terduga. Qian Ping bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, seberkas cahaya pelangi lain melesat keluar dari tangan Wu Wuxian dan mendarat di patung penyihir ketujuh. Kekuatan penindasan ketujuh yang bahkan lebih mengerikan, dikombinasikan dengan enam kekuatan penindasan sebelumnya, runtuh. Jejak retakan benar-benar muncul di tanah giyok putih di tengahnya. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan penindasan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, belasan orang luar lainnya terlempar, tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan. Mereka tersingkir dari kompetisi. Tak lama kemudian, hanya tersisa 108 suku asing di pusat kota. Yang paling menarik perhatian adalah Wu Xing Yuan. Dia berdiri di tempat yang sama dan tampak tenang. Seolah-olah kekuatan yang menakutkan itu tidak ada baginya. Tempat ke-108 telah ditentukan. Mereka yang berada di kelas 2 berhak mengikuti babak terakhir. Namun, babak kedua belum berakhir. Aku akan terus melepaskan kekuatan patung penyihir. Mereka yang tidak mampu bertahan dapat pergi. Mereka yang bersedia terus bertahan dapat bertahan. Kekuatan ini bermanfaat bagi Anda. Saat Wu Xing Yuan berbicara, dia menembakkan sinar cahaya pelangi lainnya. Patung penyihir ke-8 diaktifkan. Pada saat ini, patung-patung penyihir leluhur di sekitarnya tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Dalam sekejap, patung-patung itu menjadi sangat menakutkan. Tekanan di sekitarnya tampaknya telah membentuk badai yang mengerikan, terus-menerus mencabik-cabik semua anggota suku iblis di area pusat. Aduh! Dalam sekejap, sebagian besar anggota suku asing itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Hanya ada 15 suku asing yang tersisa di pusat. Di antara 15 orang anggota suku asing, selain Zhuawan, Si Wei Star Soverein, dan Jing Shan, 12 orang lainnya semuanya adalah para jenius dari 10 suku besar. Yang patut dicatat adalah suku penyihir menempati 3 dari 12 tempat. Ketiganya adalah Wu Xing Yuan, Wu Xiuran, dan Wu Wenbin. Sembilan lainnya adalah para jenius dari 10 suku besar lainnya. Misalnya, Feng Buming dari suku Phoenix, Wu Qutong dari suku Ruba Ekor Sembilan, Tukian dari suku Serigala Bulan, dan seterusnya. Banyak orang suku asing yang terkejut dengan Zhuawan, Jing Shan, dan penguasa bintang Si Wei yang mampu bertahan sampai sekarang. Wu Wuxian juga memperhatikan mereka bertiga. Sinar cahaya pelangi lainnya menyala dan patung penyihir ke sembilan diaktifkan. Kekuatan mengerikan itu bagaikan gelombang pasang. Kali ini, kekuatan itu telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Empat orang suku asing itu mengerang dan pergi. Keempat suku asing tersebut adalah Feng Buming dari suku Phoenix, Hu Teng dari suku Macan Hitam, Longhui dari suku Naga, dan Xianggui dari suku Kura Kura Raksasa. Setelah mereka berempat pergi, mereka kembali ke tim masing-masing dengan rasa malu. Pada saat yang sama, mereka merasa tidak masuk akal bahwa Zhuawan dan dua orang lainnya masih berada di area pusat. Patung penyihir ke sepuluh diaktifkan dan tanah di area tengah runtuh total. Kekuatan di sekitarnya bagaikan badai, kacau dan mengerikan. Kekuatan itu dapat mencabik-cabik makhluk hidup kapan saja. Engah. Saat patung ke sepuluh diaktifkan, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Wu Xing Yuan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan futon dan mulai duduk bersila di atasnya. Jelas saja, kekuatan yang dimilikinya saat ini begitu mengerikan sehingga dia pun harus berhati-hati. Zi Wei Star Soverein, Jing Shan, Tukian, Wu Qutong, dan orang-orang lainnya juga pergi sambil mengerang. Saat ini, hanya tersisa tiga orang di area tengah. Ketiga orang ini adalah Zhuawan, Wu Xing Yuan, dan Xi Fu. Zhuawan menatap Zi Wei Star Soverein yang telah mundur dan sedikit terkejut. Dengan kekuatan Zi Wei Star Soverein, dia seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat sorot mata Zi Wei Star Soverein, dia tahu bahwa Zi Wei Star Soverein ingin pergi secepatnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan terlalu mencolok. Sedangkan Krabmirtle Star Lord, dia menatap Zhuawan dan menyuruhnya cepat-cepat mundur. 3338 Aduh! Pada saat patung dukun leluhur ke-10 jatuh, mayat itu terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderit tanpa henti seperti simfoni. Si Fu tidak menyangka bahwa tekanan yang dipancarkan patung dukun leluhur ke-10 akan jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Sekarang, dia hampir tidak bisa bertahan. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya tekanan di area ini saat patung ke-11 diaktifkan. Memikirkan hal ini, wajah Si Fu menjadi jelek. Namun, yang membuat wajahnya makin jelek adalah sosok Zhuawan yang duduk tak jauh darinya. Hanya ada tiga orang yang tersisa di lapangan, yaitu dia, Wu Xingyuan, dan Zhuawan. Namun, Si Fu merasa tidak masuk akal jika Zhuawan dapat bertahan sampai sekarang. Terlebih lagi, dia melihat Zhuawan, yang sedang duduk bersilah, memiliki ekspresi damai di wajahnya. Tekanan mengerikan di sekelilingnya tampaknya tidak terlalu berpengaruh padanya. Huff, orang ini pasti memaksakan diri. Seekor semut dari klan kecil ternyata bisa bertahan sampai sekarang. Niat membunuh di mata Si Fu sangat mengerikan. Dia merasa bahwa pemuda dari klan kecil yang telah menentangnya berkali-kali itu tidak biasa. Sekarang, pemuda dari klan kecil itu tidak cukup kuat. Dia harus melenyapkan bencana ini sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Setelah konferensi Wu Song, dia harus menyingkirkan orang ini. Wu Singyuan juga memperhatikan keberadaan Zhuawan dan akhirnya menatap Zhuawan. Meskipun dia tahu bahwa pemuda dari klan kecil itu tidak lemah, dia tidak menyangka dia bisa bertahan sampai sekarang. Itu benar-benar di luar dugaannya. Di sisi lain, Krab Myrtle Star, yang telah lama mundur, sedikit cemas. Dia mengirim transmisi suara ke Zhuawan dan meminta Zhuawan untuk mundur terlebih dahulu dan tidak terlalu mencolok. Mudah membuat orang lain cemburu. Sayangnya, Zhuawan tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia duduk bersila dengan mata tertutup seolah-olah sedang berkultivasi. Bukan hanya Wu Singyuan dan Sifu saja, tetapi hampir semua tokoh terkemuka di tingkat patriark dari berbagai klan yang menyaksikan di sekitarnya juga memperhatikan Zhuawan, yang keberadaannya sangat tidak harmonis. Apakah teks naga ini benar-benar berasal dari klan kecil? Bajingan, dia benar-benar berhasil bertahan sampai sekarang. Seberapa kuat tubuh fisiknya untuk bisa melakukan ini? Aku juga merasa aneh. Aura rune naga ini tidak kuat. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Aku juga merasa sangat bingung. Mungkinkah orang ini curang? Petik 2, petik 2. Penampilan Zhuawan terlalu menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan banyak ras non-manusia. Namun, Zhuawan tidak peduli dengan perbincangan di sekitarnya. Dia tanpa lelah menyerap tekanan kuat dari sekitarnya. Tekanan dukun leluhur bagaikan nutrisi yang mengalir ke dalam tubuhnya, menenangkan tubuhnya. Dalam proses penempaan, dia menemukan bahwa ranah tubuh suci pangunya sedikit mengendur. Ada tanda-tanda terobosan yang sungguh luar biasa. Tubuh suci pangunya awalnya berada di puncak alam 7 bintang. Sekarang setelah alam itu mengendur, dia merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke alam 8 bintang. Namun, semakin ia menyerap tekanan itu, semakin jelas tanda-tanda bahwa alam tubuh sucinya mulai mengendur. Ia juga bisa merasakan betapa kuatnya penghalang ke alam bintang 8. Ia merasa bahwa agak mustahil untuk sepenuhnya maju ke alam bintang 8. Dengan energi tekanan ini, ku rasa aku bisa menerobos ke alam bintang 8 dari puncak alam bintang 7. Mata Zuawan penuh dengan cahaya. Dia tidak percaya diri dalam meningkatkan tubuh suci pangunya ke alam bintang 8, tetapi ada harapan baginya untuk menerobos ke alam bintang 8. Namun, tekanan ini tidaklah cukup. Ia membutuhkan tekanan yang lebih kuat dan lebih mengerikan untuk melunakkan tubuh sucinya sehingga ia dapat menerobos ke alam bintang 8 dalam sekali jalan. Wu Wuxian sedikit mengernyit. Ia menatap Zuawan dalam-dalam. Ia merasa bahwa Zuawan sangat aneh. Pria ini tidak tampak seperti sedang menahan tekanan dari dukun leluhur. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang menikmatinya. Mungkinkah aku sedang membayangkan sesuatu? Memikirkan hal ini, Wu Wuxian menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan sinar kesebelas dari tujuh warna cahaya. Tiba-tiba patung dukun leluhur yang kesebelas diaktifkan. Gemuruh. Tekanan yang mengerikan itu turun, guardet ground hancur berantakan. Terlebih lagi, keruntuhan semacam ini sangat dahsyat. Seluruh tanah hancur, dan lapisan demi lapisan kawah yang mengerikan muncul. Lubang-lubang ini terlalu dalam, seperti jurang, gelap gulita. Setelah sinar tekanan kesebelas diaktifkan, Sifu tidak dapat menahannya lagi. Ia telah mencapai batasnya. Ia memuntahkan setegup darah dan terbang mundur, meninggalkan daratan sejauh tiga mil. Bahkan Wu Xinyuan mengerutkan kening. Wajahnya pucat. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Wu Xinyuan. Jelas, dia merasa tidak enak badan karena tekanan itu. Wu Xinyuan menatap Zwa Wen. Pupil matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecil. Ini karena ia menyadari bahwa pemuda biasa dari suku kecil itu masih memiliki ekspresi tenang. Ia duduk bersila di atas futon dan diam seperti gunung. Ia seperti seorang biksu tua dengan dharma yang mendalam. Apa yang sedang terjadi? Krune naga tidak terpengaruh sama sekali. Itu tidak mungkin. Wu Xinyuan benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia tersentuh sejak dia berpartisipasi dalam pertemuan lagu penyihir. Lubang yang dalam itu dipenuhi debu dan tekanan yang kuat memenuhi area di sekitar lubang. Di bawah pengaruh tekanan, debu padat di lubang dalam itu diberkahi dengan energi yang sangat kuat. Seperti cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan cepat dan kacau bertabrakan di lubang dalam membentuk cahaya dan energi yang menyilaukan. Lubang yang dalam itu telah membentuk tempat pembantaian alami. Makhluk hidup apapun yang memasuki lubang dalam itu akan hancur menjadi bubuk oleh rangkaian pembunuh mengerikan yang terbentuk dari kombinasi tekanan dan debu. Bahkan indera ketuhanan banyak ras asing di sekitar pun terhalang oleh susunan pembunuh alami ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa mengaktifkan patung dukun leluhur kesebelas akan menyebabkan tekanan yang begitu mengerikan. Seorang master surgawi tahap awal biasa akan terluka parah jika dia memasuki lubang yang dalam. Jika dia tinggal di sana untuk waktu yang lama, dia akan berisiko meninggal. Pemimpin suku Serigala Bulan, Etae He, tampak serius. Ia terkejut dengan tekanan yang mengerikan itu. Kian Ping, yang berdiri di samping Etae He, berkata dengan lembut, mengapa Rune Naga belum keluar? Dia mungkin masih bertahan. Sekarang, dia mungkin sudah mati di sana. Etae He menggelengkan kepalanya dan berkata, Rune Naga tidak kuat, tetapi daya pertahanan tubuhnya sangat kuat. Dia pasti telah mengembangkan keterampilan rahasia pertahanan fisik. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Banyak pemimpin suku yang setuju dengan kata-kata Etae He. Mereka juga mengira bahwa kekuatan Rune Naga itu biasa saja. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena dia telah mengembangkan keterampilan rahasia pertahanan fisik. Jadi begitu, Rune Naga itu hanya sedikit lebih tebal. Kekuatannya mungkin tidak sekuat milikku. Kian Ping mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata dengan penuh keyakinan. Dia telah mengejek Zhuowen dengan segala cara dan bahkan menyebut Zhuowen sebagai orang desa. Sekarang, si Udik yang dia panggil si Udik telah tampil sangat baik di pertemuan lagu penyihir. Dia jauh lebih kuat darinya. Tentu saja, dia tidak senang Sekarang, dia telah menemukan alasan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia merasa bahwa Rune Naga bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia hanya beruntung. Pada saat ini, Wu Wuxian melepaskan sinar ke-12 dari tujuh warna cemerlang. Patung dukun leluhur terakhir diaktifkan. Susunan pembunuh alami di lubang yang dalam itu membentuk badai mengerikan yang menghancurkan apapun yang ada di depannya. 3339 Setengah delapan bintang Sepertinya seseorang tidak tahan lagi. Seharusnya Longwen. Apa maksudmu seharusnya Longwen? Pasti Longwen. Aku tidak tahu nasib buruk macam apa yang dialami Longwen. Dia benar-benar bertahan sampai sekarang di tahap kedua. Namun sekarang peruntungannya telah habis. Dibandingkan dengan Wu Xing Yuan, dia masih jauh dari itu. Itu benar. Bagaimanapun, Wu Xing Yuan adalah jenius paling cemerlang dari klan penyihir dan perwakilan sejati generasi muda wilayah surgawi prasejarah. Dia tak terkalahkan. Di dalam lubang yang dalam, saat rangan teredam terdengar, orang-orang di sekitarnya mulai berceloteh. Segera setelah itu, sesosok tubuh yang menyedihkan terbang keluar dari lubang yang dalam. Longwen tidak tahan lagi. Patriar klan serigala bulan, E Tai He, menggelengkan kepalanya. Bajingan kecil ini pasti punya banyak rahasia. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Untuk bisa menahan tekanan patung penyihir leluhur sampai sekarang, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Patriar klan hantu mayat, Si In Zhuang, berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Tatapan mata Wu Wuxian juga tertuju pada sosok yang samar-samar terlihat itu. Seperti orang lain, dia juga percaya bahwa sosok itu adalah Zhuowen. Dia sangat percaya diri pada Wu Xingyuan. Tidak peduli apapun tahapannya, Wu Xingyuan harus menjadi yang pertama, dan hanya bisa menjadi yang pertama. Ini berasal dari kebanggaan klan penyihir, dan juga kepercayaannya pada bakat dan kekuatan Wu Xingyuan. Pada saat ini, semua tatapan di sekitar tertuju pada sosok malang itu. Pikiran mereka ternyata sama. Mereka semua mengira sosok ini pasti Longwen dan tidak mungkin Wu Xingyuan. Wah! Setelah sosok malang itu terbang keluar dari lubang yang dalam, dia memutar pinggangnya, terbalik di udara, dan mendarat dengan ringan di tanah. Namun, sosok ini jelas kelelahan. Dia berlutut dengan satu lutut dan memuntahkan setegup darah. Jelas bahwa lukanya tidak ringan. Ketika semua mata akhirnya tertuju pada sosok ini, pemilik tatapan itu tercengang. Lingkungan di sekitarnya sangat sunyi. Bahkan seseorang yang setenang Wu Wuxian pun terhuyung-huyung, sebuah indikasi jelas dari gejolak dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya yang keluar adalah Longwen? Bagaimana mungkin Wu Xingyuan? Apakah kamu berhalusinasi? Apakah kamu mengira Longwen adalah Wu Xingyuan? Semua ras alien menyadari bahwa sosok ini bukanlah Longwen yang mereka duga, melainkan jenius nomor satu dari suku penyihir, Wu Xingyuan. Keributan terjadi di daerah sekitar. Banyak makhluk non-manusia yang tidak percaya dengan hasil ini. Wu Xingyuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berdiri. Dia menatap lubang dalam di depannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbalik dan berjalan ke sisi Wu Xingyuan tanpa sepatah katapun. Keponakan Wu, apakah Longwen meninggal karena tidak mampu menahan tekanan di dalam? Patriar klan Serigala Bulan, E Tai He, tidak dapat mengenali Longwen, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Dia pasti mati di sana. Saudara E, Anda tidak dapat berpikir bahwa semut dari kelompok kecil itu mempunyai kemampuan bertahan di sana sampai sekarang, bukan? Benar-benar lelucon. Mayat Yin Marsh mencibir. Sifu mendengus dingin dan melirik ke lubang dalam di kejauhan. Dia sangat percaya pada keputusan Kors Yin Marsh. Kematian seperti itu terlalu mudah bagi Longwen. Wu Wuxian menatap Wu Xingyuan dengan bingung. Dia ingin memastikan perkataan E Tai He dengan Wu Xingyuan. Wajah Wu Xingyuan tampak tidak senang. Dia tidak ingin menjelaskan, tetapi Wu Wuxian juga penasaran, jadi dia harus berbicara. Longwen tidak mati. Dia masih berada di jurang yang dalam. Saya kalah darinya di babak kedua. Setelah Wu Xingyuan menyelesaikan kalimatnya, dia menutup mulutnya dan ekspresinya dingin. Namun kalimat ini bagaikan batu yang menimbulkan ribuan riak dan menyebar di antara makhluk non-manusia. Wu Xingyuan benar-benar mengakui kekalahannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, kekuatannya tidak kuat. Jika bertarung satu lawan satu, aku bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Sorak-sorai di sekitarnya terlalu keras. Wu Xingyuan tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Dia menjelaskan bahwa Longwen Yuan bukan tandingannya. Tahap kedua kompetisi itu istimewa. Itulah sebabnya Longwen Yuan memanfaatkan celah itu. Begitu pernyataan ini keluar, keributan di sekitarnya meredah. Banyak makhluk non-manusia yang setuju dengan kata-kata Wu Xingyuan. Babak kedua memang bukan ajang adu kekuatan. Keberuntungan Longwen memang bagus, sehingga ia berkesempatan untuk mengalahkan Wu Xingyuan. Mata indah Wu Wuxian berubah dingin. Dia tidak menargetkan Wu Xingyuan, tetapi Longwen. Dia tidak akan membiarkan jenius nomor satu di suku penyihir dikalahkan. Namun sekarang, Longwen benar-benar telah mengalahkan Wu Xingyuan di tahap kedua. Ekspresi Wu Wuxian tenang, tetapi hatinya marah. Dia ingin membunuh Longwen. Pendeta tinggi, Longwen belum keluar. Indra keilahian kita tak dapat masuk. Mengapa Anda tidak menghentikan tekanan itu? Mari kita lihat bagaimana keadaan Longwen di dalam. Kata Etaehe dengan tidak sabar. Wu Wuxian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa mengendalikan tekanan patung penyihir leluhur. Aku hanya bisa mengaktifkan patung itu, tetapi aku tidak bisa menghentikan tekanannya. Namun, tekanan ini hanya akan ada selama dua jam. Setelah dua jam, tekanan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Tak jauh dari situ, Krab Myrtle Star sedikit mengernyit. Dia merasa Wu Wuxian berbohong. Wu Wuxian seharusnya bisa mengendalikan tekanan, tetapi dia berkata tidak bisa. Jelas, dia tidak ingin menghilangkan tekanan di lubang yang dalam. Ini ditujukan pada Zua Wen. Wu Xingyuan menatap Wu Wuxian lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Wu Wuxian berbohong, tetapi dia tetap diam. Dia bahkan berharap Long Wen akan mati di lubang yang dalam. Ini adalah hasil terbaik. Seiring berjalannya waktu, Zua Wen masih belum muncul. Banyak suku asing di sekitar membicarakannya. Mereka semua mengira Long Wen mungkin telah meninggal di dalam. Pada saat ini, Zua Wen yang berada di dalam lubang yang dalam, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya itu sangat kuat, tetapi tekanan dan debu di sekitar lubang yang dalam itu menutupi cahaya itu sepenuhnya. Bahkan auranya pun tidak bocor keluar. Mata Zua Wen penuh dengan cahaya. Tekanan dari 12 patung penyihir leluhur begitu kuat sehingga telah melunakkan tubuh suci pangunya hingga ke puncak. Benar saja, tubuh suci pangu milik Zua Wen hampir menerobos. Meskipun dia tahu mustahil baginya untuk menembus 8 bintang, dia tahu tidak akan jadi masalah baginya untuk menembus setengah 8 bintang. Ini juga untuk membangun fondasinya untuk menembus 8 bintang. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya yang berkilau dan tembus pandang di tubuh Zua Wen mencapai puncaknya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meluap ke segala arah, melesat keluar seperti anak panah. Aura yang mengerikan melonjak ke segala arah bagaikan gelombang pasang. Kawah-kawah di sekitarnya, di bawah pengaruh energi yang mengerikan ini, benar-benar retak terbuka, meluas dari 3 mil menjadi lebih dari 10 mil. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan di lubang yang dalam itu telah hilang sepenuhnya. Saat tekanan itu dimusnahkan, aura Zua Wen ditarik kembali di bawah pengaruh panji pangu. Pada saat ini, semua suku asing di luar sedang meninggalkan area pusat tanah terjaga. Mereka menatap lubang dalam yang telah meluas beberapa kali di hadapan mereka dengan penuh keterkejutan. Baru saja, kawah selebar 3 km ini tiba-tiba meletus, dan energi mengerikan meledak keluar, langsung memperluas kawah tersebut hingga ukurannya saat ini lebih dari 10 km. Suku asing yang berada di sekitar sana segera mundur jauh, menatap lubang dalam yang makin membesar di hadapan mereka dengan rasa takut yang masih tersisa. Tak satupun suku asing yang mengira bahwa fenomena aneh ini ada hubungannya dengan Zua Wen. Mereka semua mengira bahwa itu disebabkan oleh tekanan patung penyihir leluhur. Long Wen itu pasti sudah mati. Energi mengerikan itu baru saja meledak. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan mati. Itulah yang dipikirkan sebagian besar suku asing. 3340. Feng Buming datang mencari mereka. Saat mereka mendengar suara langkah kaki yang jelas, semua anggota suku asing melihat ke arah langkah kaki tersebut. Mereka melihat debu di lubang dalam di depan mereka tersapu dan tersebar. Sosok setegak tombak muncul di depan mereka. Orang ini, dia belum mati. Raut wajah Sifu dan Si Yin Zhu berubah muram. Kepala suku Serigala Bulan, E Taihe, sedikit mengernyit. Ia menatap tajam ke sosok yang muncul dari lubang dalam dan bergumam pelan. Rune naga ini sungguh tidak sederhana. Sepertinya aku melakukan kesalahan saat itu. Kian Ping, yang menyebut Zua Wen sebagai orang desa, juga terdiam. Atau lebih tepatnya, dia tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Tuh Kian, yang berdiri di samping Kian Ping, tidak lagi memiliki kesombongan di matanya. Sebaliknya, itu digantikan oleh keseriusan dan ketakutan. Orang yang paling terkejut adalah Wu Xing Yuan, yang berdiri di samping Wu Wuxian. Saat Zua Wen muncul, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Yang tidak dapat dipahami Wu Xing Yuan adalah betapa mengerikannya tekanan dari kedua belas patung penyihir itu. Bahkan seorang ahli di tahap lanjut alam master penusuk langit akan terluka parah jika dia diselimuti oleh tekanan yang mengerikan seperti itu. Tapi orang aneh macam apa Long Wen ini. Dia tidak hanya selamat, tapi tubuhnya juga bersih. Dia tampak tidak memiliki luka sama sekali. Bagaimana dia melakukannya? Wu Xing Yuan ingat dengan jelas bahwa ketika dia tidak dapat menahan tekanan dari dua belas patung penyihir dan telah mundur, dia secara khusus menatap Zua Wen. Saat itu, meskipun kondisi Zua Wen lebih baik darinya, kondisinya juga menyedihkan. Dia tidak sebersih sekarang. Terlebih lagi, Wu Xing Yuan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Zua Wen tampaknya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, dia masih tidak bisa melihat tingkat kultifasi Zua Wen secara spesifik. Di sisi lain, ekspresi Wu Xing Yuan berubah menjadi buruk. Keinginannya untuk membunuh Zua Wen semakin kuat. Awalnya, Wu Xing Yuan berencana menggunakan tekanan patung penyihir untuk menghancurkan Zua Wen sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka Zua Wen akan keluar tanpa cedera. Ini adalah tamparan di wajahnya. Meskipun Wu Xing Yuan dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Zua Wen, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Manapun, kontes lagu penyihir masih harus dilanjutkan. Wu Xing Yuan melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi mengalir keluar. Gelombang energi itu mendarat di lubang besar di tengah-tengah guard dead ground. Lubang besar itu segera memenuhi Sky Piercing Master Realm milik Wu Xing Yuan. Setelah itu, Wu Xing Yuan bahkan tidak menyebut nama Zua Wen. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, sekarang tahap kedua telah berakhir, 108 kontestan telah dipilih. Aku akan memberimu waktu tiga hari untuk beristirahat. Beristirahatlah di lapangan terjaga. Surga, energi di tanah yang dijaga banyak sekali. Adalah energi, adalah surga, adalah jalan dunia alam, adalah dunia surga. Tiga, aku adalah Master Realm, aku, aku. Wu Wu Xing Yuan dan Wu Wu Xing Yuan, Studio Studio Studio, Studio Wu Xing Studio Studio, Wu Studio. Kakak Long, kamu harus berhati-hati terhadap Wu Wu Xing. Karena penampilanmu yang luar biasa di ronde kedua, Wu Xing mungkin akan menaruh dendam padamu. Suara Jing Shan terngiang dalam pikiran Zua Wen begitu dia tiba di samping Krap Star Soverein. Zua Wen menoleh dan menatap Jing Shan. Dia menganggup padanya, menunjukkan bahwa dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Saudara Zuo, kamu seharusnya turun lebih awal. Kau mencuri perhatian Wu Xing Yuan. Aku takut suku penyihir akan melakukan sesuatu padamu. Krap Star Soverein mendesah. Zua Wen tersenyum. Saudara Krap Star Soverein, alasan mengapa saya tidak turun adalah karena tekanan dari patung penyihir menguntungkan saya. Kalau tidak, saya tidak akan mencuri perhatian. Bagaimanapun, risikonya terlalu besar. Penguasa Bintang Krap tercengang. Dia menganggup dan tidak menanyakan manfaat apa yang diperoleh Zua Wen. Dia tahu bahwa Zua Wen memiliki rahasia besar. Karena Zua Wen dapat mengambil manfaat darinya, sebagai seorang teman, dia pun merasa senang untuknya. Setelah berbincang-bincang sejenak, mereka menemukan tempat terpencil dan duduk bersilah, bermaksud menenangkan diri. Baik Zua Wen maupun Krap Myrtle Star Monarch tidak terluka. Krap Star Soverein telah mundur terlebih dahulu. Dengan kekuatannya, akan aneh jika dia terluka. Tubuh suci pangu Zua Wen baru saja naik ke setengah bintang delapan, jadi dia dalam kondisi baik. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dia baru saja maju, jadi dia harus mengonsolidasikan wilayahnya terlebih dahulu untuk mencegahnya menjadi tidak stabil. Kemajuan ini membuat Zua Wen sangat percaya diri. Jika dia bisa mendapatkan racun penyihir, tubuh suci pangunya akan dapat maju ke tingkat bintang delapan. Saat dia mengonsolidasikan tubuh suci pangunya, tubuh aslinya di dunia besar mulai memisahkan sebagian kecil jiwa ilahinya dan mulai memadatkan esensi pedang jiwa ilahi kedua. Meskipun Zua Wen sudah mengalaminya dari terakhir kali, proses kondensasi kali ini masih membuatnya meringis kesakitan. Namun, kondisinya jauh lebih baik daripada yang pertama kali. Setelah pemisahan jiwa ilahi, sisanya adalah proses kondensasi yang berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa jiwa ilahi Zua Wen dan kultifasi tubuh fisiknya tidak diabaikan. Akan tetapi, saat dia memadatkan esensi pedang jiwa ilahi yang kedua, Zua Wen mulai menyadari bahwa jiwa ilahinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia tidak ragu bahwa jika dia memadatkan esensi pedang jiwa ilahi yang ketiga, jiwa ilahinya mungkin akan runtuh. Dia tahu bahwa ini karena jiwa ilahinya tidak cukup kuat. Jika jiwa ilahinya cukup kuat, tidak peduli berapa banyak esensi pedang jiwa ilahi yang dia padatkan, itu akan baik-baik saja. Tidak lama setelah Zua Wen duduk bersila untuk berkultifasi, dia mendengar langkah kaki mendekatinya. Dia membuka matanya dan mendapati sosok seseorang telah berjalan di depannya, menghadap ke arahnya. Ketika dia melihat wajah asli sosok itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Pemilik patung ini ternyata adalah si jenius bangsa Phoenix, Feng Buming. Feng Buming menatap Zua Wen, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sopan, Rekan Tao Yuslong, saya Feng Buming dari suku Phoenix. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu, Rekan Tao Yuslong. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Meskipun nada bicara Feng Buming sopan, Zua Wen masih bisa melihat kesombongan dan ketidaksenangan di mata Feng Buming. Dia melirik ke arah Master Phoenix Feng Liluo dari tim Phoenix di belakang Feng Buming. Dia tahu bahwa Feng Buming datang untuk mencarinya atas perintah Feng Liluo. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Kata Zua Wen dengan tenang. Feng Buming tertegun dan langsung marah. Untungnya, dia lebih licik dan tidak langsung marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Rekan Tao Yuslong, kamu harus tahu bahwa aku mewakili orang-orang Phoenix untuk menemukanmu. Apakah ini sikapmu? Apakah orang-orang Phoenix hebat itu? Aku bahkan telah membunuh Si Yu dari klan Gold. Mengapa aku harus takut pada kalian, orang Phoenix? Atau apakah kau mengatakan bahwa orang Phoenix jauh lebih kuat daripada klan Gold? Kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Feng Buming bingung dan jengkel, tetapi dia tidak berani menanggapi kata-kata Zua Wen. Meskipun orang-orang Phoenix termasuk dalam sepuluh klan teratas, kekuatan mereka tidak termasuk dalam peringkat tinggi. Di sisi lain, klan Gold sangat kuat dan dapat menduduki peringkat tiga teratas di antara sepuluh klan teratas. Terima kasih telah menonton!